Tersangka jamret yang tewas bernama Abdul, warga Jalan Pasar 1, Medan, Sumatera Utara. Ia tewas setelah menyeruduk selokan lantaran panik dalam kejaran masa. Ia dikejar warga lantaran menjamret tas milik dua perempuan yang sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Seihusi Medan Sabtu kemarin. Sementara teman pelaku yang diduga terlibat dalam aksi jamret tersebut alami luka-luka, ia langsung diamankan polisi. Jauh dari sini, di sana-dari sana, kami tidak jamret-jamret, poleng segini jatuh. Kenapa itu paret ya? Serang kakak ini mau nama ke mana? Dari jahirkan, rumah, mau ke kacat ringan. Berapa orang lantukan? Dua orang. Junggu lagi mana? Satu lagi kita hantung itu kali. Sementara, di Padang Sumatera Barat, 10 orang kawanan perampok lintas Sumatera yang beroperasi di Kabupaten Sijunjung berhasil diciduk Satreskrim Polres Sijunjung Sabtu kemarin. Dua diantaranya terpaksa ditembak polisi lantaran sempat melawan. Para pelaku ini diciduk petugas dari sejumlah lokasi berbeda. Aksi perampokan yang dilakukan para pelaku ini terjadi saat masa arus mudik lembaran. Mulai melakukan penodongan dan melukai korbannya hingga pencurian rumah kosong. Kasus pencurian pemberatan, yang ada tiga kasus, ada pengenayaan, ada yang kejadian yang mengibatkan kematian itu. Kemudian kasus, menurut saya sebenarnya pengambilan mobil itu caranya cara kekerasan sebenarnya. Cuma diramu dengan mereka dengan cara-cara rakyuan. Dari tangan para pelaku ini, petugas menyita tiga unit mobil, tiga sepeda motor hasil cerian. Penangkapan pelaku dilakukan setelah adanya laporan warga. Yono Syahputra, Ryo Maiputra, laporkan untuk NET.